Hello parents Menidurkan bayi merupakan salah satu rutinitas yang sering dilakukan oleh orang tua Aktivitas satu ini memang cukup menantang karena terkadang ada saja hal-hal yang membuat bayi menjadi sulit untuk tidur Untuk mencegah hal tersebut, orang tua perlu menghindari sejumlah kebiasaan yang bisa membuat bayi menjadi lebih sulit untuk tidur Padahal tidur sangat dibutuhkan bayi untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya sekaligus memberi ruang bagi parents untuk beristirahat Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua saat menidurkan bayi Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya Satu, melewatkan rutinitas tidur Saat ingin menidurkan bayi, orang tua perlu membiasakan sejumlah rutinitas yang dilakukan sebelum tidur Rutinitas tersebut bisa memberikan sugesti pada bayi jika ia harus segera tidur Dengan begitu, parents bisa memberitahu si kecil untuk segera tidur tanpa memberitahukannya secara langsung Melewatkan rutinitas tidur bisa membuat tidur bayi menjadi lebih drama dan sulit Oleh sebab itu, biasakanlah rutinitas tidur seperti membacakan dongeng, sikat gigi, dan lain-lain Dua, overstimulasi Kesalahan berikutnya yang umum dilakukan orang tua saat menidurkan bayi adalah menunggu terlalu lama menaruh bayi di tempat tidur Dan malah mengajaknya bermain Terus mengajaknya bermain padahal ia sudah helah dan mengatuk bisa membuat bayi menjadi lebih sulit untuk tidur Selain itu, bayi yang mendapatkan overstimulasi tersebut juga cenderung menjadi lebih rewel sebelum tidur Tiga, terlalu mengandalkan gerakan Terkadang untuk membuat bayi tertidur, orang tua sering melakukan beberapa gerakan Seperti mengayun, menggendong, dan lain-lain Meskipun cara ini cukup efektif untuk membuat bayi terlelap Namun sebaiknya, hindari terlalu mengandalkan beberapa gerakan tersebut untuk menidurkan bayi Sebab hal itu bisa membuat bayi menjadi lebih sulit untuk tidur sendiri tanpa digendong atau diayun Secara perlahan, latihlah bayi tidur di tempat tidurnya sendiri tanpa harus diayun atau digendong 4. Terlambat menidurkannya Perlu parents ketahui, jika parents terlambat menidurkan atau menempatkan bayi di tempat tidurnya Bisa membuat ia menjadi lebih sulit untuk tidur Oleh sebab itu, hindarilah bermain atau melakukan aktivitas lain dekat dengan waktu tidurnya Sebab kebiasaan tersebut bisa merusak pola dan waktu tidur yang telah dibangun sebelumnya 5. Terlalu berekspektasi Hal lainnya yang perlu parents hindari adalah menaruh ekspektasi yang tinggi pada bayi Sebab ekspektasi yang tinggi bisa membuat parents menjadi mudah kecewa Kenalilah dengan baik kebiasaan si kecil saat ia tidur untuk memudahkan parents saat menidurkannya Sebab tiap bayi mungkin memiliki keunikan dan tingkah laku yang berbeda-beda Nah itu dia parents Beberapa kesalahan orang tua saat menidurkan bayi yang perlu dihindari Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya